Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Yang dipertuan agung, Al-Sultan Abdullah Riyayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan menamatkan enam ordinan dan proklamasi darurat bagi menanggukkan pilihan raya kecil PRK, Parlimen Batu Sapi, Gerik dan Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya berkuat kuasa semalam. Perintah pembatalan itu melibatkan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Pembatalan 2022 dan proklamasi darurat pembatalan 2022 bagi Parlimen P-185 Batu Sapi, Sabah serta Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu No. 2 Pembatalan 2022 dan proklamasi darurat No. 2 Pembatalan 2022 bagi Parlimen P-054 Gerik, Perak. Turut dibatalkan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu No. 3 Pembatalan 2022 dan proklamasi darurat No. 3 Pembatalan 2022 bagi Kawasan Dewan Undangan Negeri Dun N-66 Bugaya, Sabah. Dalam warta Kerajaan Persekutuan Bertarik 6 Oktober yang disiarkan oleh Jabatan Peguam Negara, pembatalan itu berikutan Seri Paduka Baginda berpuas hati bahwa keperluan kesemua ordinan dan proklamasi darurat berkenaan yang diistiharkan susulan wabak penyakit berjangkit COVID-19 telah berakhir. Pembatalan semua ordinan dan proklamasi darurat berkenaan mengikut Fasal Kurungan 2B, Perkara 150 Pelembagaan Persekutuan, dan Fasal Kurungan 1 dan Kurungan 3, Perkara 150 Pelembagaan Persekutuan. Warta Kerajaan Persekutuan itu turut menyatakan, perkara itu akan dibentangkan di Parlimen menurut Fasal Kurungan 3, Perkara 150 Pelembagaan Persekutuan. Sebelum ini, yang di-Pertuan Agong Perkenan Istihar Darurat di Parlimen Batu Sapi berkuat kuasa 18 November 2020, serta Parlimen Gerik dan Dun Bugaya, masing-masing berkuat kuasa 12 Disember 2020 untuk membendung penularan COVID-19. Terima kasih telah menonton!